Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Ketika seseorang berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Seringkali ini dihubungkan dengan kesuksesan dunia ini Misalnya bisnis menjadi sukses Penyakit menjadi sembuh Tidak punya jodoh menjadi punya jodoh Dan lain-lain Ya memang Tuhan bisa juga melakukan hal itu Tetapi yang dimaksud oleh Alkitab bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Itu adalah semua hal yang berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia Artinya manusia ini sebenarnya harus binasa Tetapi Karena Tuhan mengasihi manusia yang berdosa Maka kemungkinan untuk selamat menjadi terbuka Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Kalimat ini jangan digunakan untuk hal-hal lain Sedara Untuk hal ekonomi Kesehatan Kesuksesan dunia Kepopuleran Dan sebagainya Karena konteks utama dari Kalimat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Semuanya berkaitan dengan keselamatan jiwa Dan memang prioritas Tuhan adalah keselamatan jiwa manusia Bukan kesuksesan di bumi ini Meskipun manusia boleh sukses Tetapi jangan untuk diri sendiri Tapi untuk kemuliaan Tuhan Barulah itu hidup yang bermakna Jadi yang dimaksud tidak ada yang mustahil Itu adalah pertolongan Tuhan Pimpinan roh kudus Itu tidak ada yang mustahil Tetapi kalau manusianya Pasif Artinya tidak melakukan kehendak Tuhan Maka menjadi mustahil bagi manusia Jadi jangan pernah ada diantara kita yang Diperintahkan oleh Tuhan Yesus Sempurnalah kau Belum dilakukan Belum berusaha Sudah berkata Tidak mungkin Tuhan Aku manusia biasa Kuduslah kamu Sebab aku kudus Demikian firman Tuhan Lalu Responnya Tidak mungkin Tuhan Aku manusia biasa Nah kalau begitu terus jawabannya ya Yang salah adalah manusianya Jika tidak bisa sempurna Dan tidak bisa hidup kudus Padahal itu perintah Tuhan Bapak Ibu Setelah sekalian Jangan kita melawan perintah Tuhan Sekalipun itu hampir mustahil Bagi kita Yang penting adalah Lakukan bagian kita Demikian kebenaran malam ini Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Aamen